Oke kawan-kawan, perubahan laktat menjadi kulkosa Ini kita mengingatnya ya, familiar sekali ya, di lakak ke-11 dari glukolisis Yaitu ketika securupat dengan dikatalis oleh enzim laktat di hidupinase menjadi laktat Dan reaksinya berubah kembali kawan-kawan Artinya, dari laktat bisa menjadi virupat Dari virupat ini, nanti dia akan dirubah mengikuti jalur yang tadi kita bahas sebelumnya Jalur virupat menjadi kulkosa Dan yang perlu diberikan kawan-kawan Jalur ini ya, perubahan si laktat menjadi kulkosa ini disebut dengan jalur atau siklus lebih tepatnya Siklus kori, atau kori cycle Nah, itu jalur merubah si laktat menjadi virupat Kemudian jadi kulkosa Nah, yang perlu diperhatikan ialah organ yang terlibat kawan-kawan Jadi si laktat ini, ya laktat ini dihasilkan di misalkan desa darah merah Yang kita katakan memang hasil akhirnya ialah laktat Seperti itu, ataupun desa otot Ya, desa otot itu hasilnya laktat Laktat ini kemudian dihedarkan di sekulasi darah Masuk ke hati Nanti di hati, laktat ini diubah menjadi virupat Nah, tentu saja si laktat ini masuk ya ke sel hati Ke sitoplasma-nya Terus nanti reseptoplasma-nya itu Ya, baru-baru menjadi virupat Dengan si enzim laktat di aduginase Nah, nanti dari si virupat itu masuk ke mitokondrianya di sel hati Nanti di mitokondrianya di sel hati Belum menjadi osat-sertat Ya, kemudian jadi posmenoplasma virupat Kemudian nanti menjadi glukosa Nah, glukosa yang terbentuk dari si laktat ini Ya, dapat dihedarkan kembali ke sirkulasi darah Kemudian dapat digunakan lagi oleh si sel darah merah misalkan Ataupun si otot Nah, jadi sebuah siklus ya Maka disebutnya sebagai siklus kori Seperti itu Dan kawan-kawan yang perlu kita perhatikan di siklus kori ini Hati itu berkorban luar biasa Jadi hati itu dia mengubah si laktat menjadi glukosa Dia membutuhkan kan 6 ATP Untuk mengubah si laktat ini menjadi si glukosa Nah, tadi laktat menjadi virupat Dan kita buat virupat itu senyawa 3 karbon Jadi dia butuh 2 virupat ya Untuk nanti disusun untuk membentuk si glukosa Dan itu membutuhkan 6 ATP Ya, itu dia pengubahan yang dilakukan oleh hati Ya, jadi hati ini bukan cuma dia pandai berbagi Tapi juga pandai berempati dan juga berkorban Ya, untuk jaringan-jaringan luarnya Luar biasa Oke, langsung kita masuk ke jalur pengubahan lemak Ya, menjadi glukosa Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!